Baramaharani Jilid 25 Or ibu, akhirnya bertemu lagi Tampaklah bambu kecil di tangannya bergetar tiada hentinya Dalam waktu singkat ia sudah berada di depan mulut gua Nenek tua tiba-tiba Tio Senkoh membentak keras Cepat hentikan langkahmu Daripada mencari penyakit buat diri sendiri Agaknya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki nenek baju abu-abu ini jauh di atas nenek buta Sebelum orang lain menyadari apa yang telah terjadi Tahu-tahu ia sudah berada di hadapan lawannya Nenek buta itu tidak menggubris bentakan orang Sambil bersuit nyaring Ia jejakan kakinya ke atas tanah dan menerjang masuk ke dalam gua karang itu Tio Senkoh sendiri meskipun buka suara memberi peringatan Akan tetapi tubuhnya tetap berdiri di tepi gua dan sama sekali tidak menghalangi perbuatan orang itu Hoa Tianhang yang berdiri kurang lebih peluhan tombak dari mulut gua itu Segera pusatkan perhatian ke arah depan setelah melihat kejadian itu Dia ingin tahu manusia macam apakah yang bersembunyi di dalam gua itu Baru saja nenek dewa bermata buta menerjang masuk ke mulut gua Mendadak suitan tajamnya itu terhenti sampai di tengah jalan Telapak kirinya diayun dan mengirim satu pukulan ke arah dalam gua Jeritan kesakitan berkumandang memecahkan kesunyian Tiba-tiba bambu kecil yang dipegang di tangan kanannya terlepas dari cekalan Sementara tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh terguling dari atas bukit curam itu Peristiwa tersebut benar-benar merupakan suatu kejadian aneh yang sukar dipercayai orang Dengan tenaga luakang yang dimiliki nenek dewa bermata buta dari peikumpulan Hong Imhui Ternyata tak sanggup mempertahankan diri terhadap sebuah pukulan dasyat dari orang lain Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Jago Lihai yang berada di dalam gua merupakan seorang tokoh silat yang maha dasyat Semua orang saling pandang dengan metel, terbelalak Sementara nenek buta itu dengan baju yang koyak dan kulit robek tersayat batu tajam Menggelinding terus sampai di bawah bukit Keadaannya mengenaskan sekali dan nenek itu ketika jatuh tak sadarkan diri Hoa Tianhang berdiri di paling depan Sebagai seorang jago bulim yang berhati mulia Meskipun tahu bahwa nenek buta adalah musuh tadi Ia merasa tak tega membiarkan badannya tersayat hancur Buru-buru telapaknya di ayun ke depan melancarkan sebuah pukulan angin lunak Dengan demikian tertahanlah tubuh nenek buta itu sehingga tidak sampai terbanting di bawah jurang Sereet-sereet Cugo Anhek serta seorang kakek baju hijau bersama-sama loncat maju ke depan Mereka segera membangunkan tubuh nenek buta itu dari atas tanah Kakek baju hijau itu memeriksa sebentar denyutan nada si nenek buta Lalu ujarnya, Jiko, Sianpeo terpukul oleh segulung hawa pukulan yang mahadasyat sehingga napasnya tersumbat Dengan air muka hijau membesi, Cugo Anhek mengangguk Buru-buru ia gerakan tangannya menguruti seluruh jalan darah dan nadi penting di tubuh nenek buta itu Tio Sankoh yang selama ini hanya berdiri saja di depan gua Tiba-tiba menyambar bambu kecil berwarna hijau milik nenek buta itu Sambil diayun ke muka, bentaknya Cugo Anhek ayo cepat enyah dari tempat ini Kalau sampai menggunakan hati aku si nenek tua HMM akan kusir kalian kawanan bajingan tengik dari tempat ini Cugo Anhek menengadah ke atas dan memandang sekejap ke arah Tio Sankoh dengan pandangan dingin Sementara dalam hati sumpahnya, setan tua HMM Sekarang engkau bisa berlagak Suatu hari kalau terjatuh ke tanganku Heheheheh, lihatlah sampai dimanakah kelihayan jiliamu Walaupun makian itu cukup tajam dan pedas namun tak sampai diutarakan keluar Lain halnya dengan sengsem hau yang beratak berangasan Dengan mata melotot dan wajah penuh hawa pembunuhan teriaknya Nenek Edan, kau mesti tahu bahwa saudara Dali Hang Imwia bukanlah manusia yang gampang dihina HMM, hati-hati dengan mulutmu itu Kalau sampai nanti salah bicara Tio Sankoh adalah jago tua yang berwatak berangasan pula Ibaratnya jahe, semakin tua semakin pedas Mendengar ucapan itu ia naik pitam Teriaknya pula Bajingan tengik kenapa kalau sampai salah bicara bambu hijau dalam genggaman tangannya langsung dibabat ke arah depan Bambu kecil itu tersohor sebagai bambu mustika dari negeri Tiamtok, India Dan merupakan senjata andalan dari nenek dewa bermata buta selama berkelana dalam dunia persilatan Walaupun sepintas lalu kelihatannya kecil dan lunak Namun dalam kenyataannya kuat dan keras sekali Bambu itu merupakan sejenis senjata yang sangat lihai Babatan yang dilancarkan Tio Sankoh ini membawa desiran angin tajam yang amat memisinkan pendengaran Bayangan hijau berlapis-lapis dan dengan cepat menyelimuti daerah seluas beberapa dipa di sekeling tempat itu Seng Sankoh tidak menyangka kalau dirinya bakal diserang secara begitu hebat Menyaksikan datangnya ancaman yang begitu dahsyat ia menjadi keder dan buru-buru melompat mundur ke belakang Beluk dengan telak bambu mustika dari negeri Tiamtok itu bersarang di atas punggung Seng Semhau yang lebar Hwasio gede itu menjerit kesakitan dan segera roboh terjengkang ke atas tanah Untung Tio Sankoh tidak menguasai sifat-sifat dari bambu mustika itu Sehingga tenaganya tidak sampai dipergunakan tepat pada waktunya Kalau tidak tulang punggung Hwasio, gede Seng ini tentu akan patah jadi beberapa bagian Para jago dari perkumpulan Hong Imwiai jadi amat kelusar menyaksikan peristiwa itu Bentakan keras Berkumandang memecahkan kesunyian Masing-masing orang mencabut senjatanya dan terjun ke dalam gelanggang pertarungan Dalam sekejap match lima orang pria telah mengepung Tio Sankoh rapat-rapat Pertempuran sengit pun dengan cepat berlangsung di atas bukit yang tidak rata itu Deruan angin tajam bentakan nyaring berkumandang silih berganti Hoa Tianhang mengikuti jalannya pertarungan itu Diam-diam merasa kagum Ia tak menyangka kalau Tio Sankoh begitu ampuh meskipun harus menghadapi kerubutan lima orang jago lihai Pikirnya, nenek tua ini benar-benar merupakan seorang panglima angkatan perang yang tangguh Seandainya ilmu silat yang dimiliki Dewa Pelancongan Cutong serta Cuimtaisu sekalian Serta beberapa orang sederejat dengan ilmu silatnya Maka pihak kami tak usah jari untuk menghadapi tiga besar dari dunia persilatan Berpikir sampai di situ Tanpa terasa timbulah kesan yang baik dan mendalam terhadap nenek baju abu-abu yang pernah menghadiahkan sebuah gaplokan kepadanya itu Kepada Hoa In segera pesannya, berjaga Jagalah di samping arena dengan waspada Andai kata nenek tua itu menunjukkan tanda kewalahan Segera terjun ke dalam gelangang dan bantulah dirinya Si Yau Kuan Jin akan pergi kemana aku hendak menengok sebentar ke atas sambil berjalannya menuju ke arah gua Hoa Tianhang tiba-tiba Tio Senkoh membentak dengan suara keras Kau sudah bosan hidup pemuda itu tersenyum Nenek gagah dan tangguh sekali Bo Ampue merasa amat kagum serunya Tio Senkoh semakin naik pitam Teriaknya, siapa suruh kau sanjung diriku? Bila kau berani masuk ke dalam gua itu Maka nenek buta adalah contoh yang paling tepat Rupanya nenek itu gelisah sekali Karena harus pecahkan perhatian untuk berbicara Maka seketika itu juga ia terjepit dan menjumpai bahaya Hoa In sendiri pun tahu bahwa dalam gua tersebut bersemayam seorang tokoh sakti yang berkepandayan tinggi Sebelum teman atau musuh bisa ditetapkan Ia tak ingin membiarkan Hoa Tianhang menempuh bahaya Buru-buru serunya Tio Lotai adalah angkatan tua yang harus kita hormati Sio Kuan Jin kau harus turuti Perkataannya Hoa Tianhang tertawa Hati-hatilah berjaga-jaga di situ Tak usah banyak urusi persoalanku Ia loncat ke muka dan melayang turun di luar gua Walaupun nyalinya besar Tetapi setelah menyaksikan keadaan dari nenek buta yang terlempar keluar dari gua Dalam keadaan luka parah sebelum melangkah masuk ke tempat itu Hoa Tianhang sadar bahwa orang di dalam gua itu lihai sekali Dengan pandangan tajam ditatapnya lebih dahulu suasana dalam gua karang itu Mulut gua luasnya hanya enam depa Suasana gelap bulita ibaratnya sumur yang tak nampak dasarnya Lama sekali pemuda itu melongok ke dalam namun tak suatu apapun yang terlihat Dalam keadaan begini timbulah rasa ingin tahu dalam hatinya Ia semakin bernafsu untuk menyelidikinya Hoa Tianhang kembali Tio Senkoh membentak dengan keras Cepat mundur ke belakang Kalau tidak akan ku beritahukan kepada ibumu Kalau engkau tak mau dengarkan nasihat tangkatan yang lebih tua HMM waktu itu sepasang kakimu tentu akan digebuk sampai kutung diam diam Hoa Tianhang merasa geli Pikirnya, asal aku bisa bertemu dengan ibu Sekalipun bakal digebuk juga tak menjadi soal berpikir demikian Dengan wajah serius Ya segera memberi hormat ke arah gua yang gelap Bulita itu serunya dengan lantang Tiampuai dari manakah yang berada di dalam gua Aku yang rendah Hoa Tianhang mohon bertemu Ditunggunya beberapa saat Tapi suasana dalam gua tetap sunyi Senyap tak kedengaran sedikit suara pun Hoa Tianhang jadi sangsi Pikirnya, kalau dilihat dari keadaan ini Semestinya berarti orang itu tak mau berjumpa dengan aku Kendati ia berpengalaman Namun usianya yang masih muda membuat pemuda itu tak terima Kalau sudah persoalan itu sampai di situ saja Dengan memberanikan diri ia maju beberapa langkah lagi Lalu menjura dan berseru Tiampuai yang berada dalam gua Maafkanlah diriku bila hamba terpaksa harus masuk sendiri ke dalam Selesai berkata ia langsung berjalan menuju ke dalam gua Tiba-tiba terdengar Tio Senkoh membentak gusar Begitu keras suaranya sampai mengejutkan hati Hoa Tianhang Ia menghentikan langkahnya dan segera berpaling ke belakang Tampaklah Tio Senkoh sambil meraung gusar Bambu mustika dari negeri Tiamtok itu diputar dan dibabat secara ngaur Serangan yang dilancarkan tanpa memakai aturan ini Seketika menggusarkan jago Hongim Huya yang berada di sekeliling itu Mereka sama-sama mencabut senjata dan segera meluruk ke depan Hoa Inja digelisah menyaksikan permainan bambu dari nenek tua itu bertambah kalut Teriaknya, Tio Eloho Tai, tenangkan hatimu dan bertempurlah dengan pikiran yang mantap Sing Wil tertawa telapatnya segera disodok ke muka melancarkan satu pukulan dasyat Tua bangka tiba-tiba Tio Senkoh berteriak Selama aku hidup si nenek tua paling segan bertempur secara tenang Bajangan-bajangan tengik ini kuserahkan semua kepadamu Bambu mustikanya digetarkan ke muka menangkis beberapa buah senjata yang mengancam tubuhnya Kemudian ia anjotkan badan ke angkasa dan meluncur ke arah mulut gua Hoa Tian Hang jadi tertegun Pikirnya, oh oh rupanya nenek ini menggunakan akal licik Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya Tio Senkoh sudah menyambar lewat dari atas kepalanya Sereet Sebuah babatan bambu mengencam ke arahnya Hoa Tian Hang tahu bahwa nenek tua ini tidak pakai aturan Serangan yang dilancarkan pasti berat sekali Buru-buru badannya loncat ke samping dan berkelit dari ancaman tersebut Tio Senkoh segera melayang ke atas tanah dan menghadang di mulut gua Sambil mengawasi tubuh Hoa Tian Hang dengan pandangan tajam Tegurnya cepat Telur busuk cilik Siapa yang telah turun tangan melukai dirimu hingga separah ini Tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu Ia melirik sekejap ke arah balik gua dan segera membungkam kembali Hoa Tian Hang ikut melirik ke arah gua Tetapi ketika dilihatnya suasana di situ gelap bulita tak nampak sesuatu apapun Tanpa terasa sambil tertawa nyaring tegurnya Hei orang tua, kenapa kalau bicara tersendat-sendat Tio Senkoh mendelik besar Makinya, bocah keparat Kau tak tahu sopan sambil layun bambu mustika itu bentaknya keras-keras Ayo cepat enyah yang jauh dari sini Hih, hih, orang tua Katanya kau hendak mencari ibuku Apakah sudah ketemu HMM Ibumu benci karena kau tidak berbakti Ia sudah mati menggantung diri Hei orang tua Kalau kau berani menyumpahi ibuku Jangan salahkan kalau aku akan kurang adat pula Kepadamu teriak Hoa Tian Hang pura-pura gusar Hehehehe Kau mau apa jengek Tio Senkoh sambil tertawa dingin Akan kugaplok dirimu Dua kali lagi, inginku lihat kau berani memberontak atau tidak mendengar ancaman itu Hoa Tian Hang jadi terkesiap Ia takut dirinya benar-benar digaplok orang Buru-buru telapak tangannya disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Tiba-tiba terdengar nenek bewa bermata buta membentak dengan suara berat Tio Senkoh, ayo cepat menggelinding turun ke bawah Apakah engkau hendak menunggu sampai aku naik ke atas untuk menangkap dirimu ketika Hoa Tian Hang berpaling ke bawah Terlihatlah Cugo Anhek dengan tubuh basah kuyuk oleh keringat sedang duduk beristirahat di samping Sedangkan nenek bewa bermata buta sudah bangkit berdiri Telinganya dipasang baik-baik dan rupanya sedang mencari letak berdiri dari nenek baju abu-abu itu Tio Senkoh segera mendengus dingin Dia meloncat turun ke bawah sambil serunya Nenek buta, Tio Senkoh berada di sini Apa yang hendak kau ucapkan kepadaku Sebetulnya ketika itu Hoa In sedang bertempur sengit Ketika melihat si nenek buta sudah sadar pingsannya Ia segera menghentikan pertarungan dan mengundurkan diri ke samping Sedang Hoa Tian Hang pun batalkan niatnya untuk masuk ke dalam goa Sungguh lihai pendengaran nenek buta itu Ia segera alihkan pandangannya ke arah Hoa In sambil tegulnya Orang ini memiliki ilmu silat yang sangat bagus Jago lihai dari manakah ya aku Hoa In dari perkampungan liuk soat san ceng Nenek bewa bermata buta agak tertegun Setelah hening beberapa saat lamanya dia mengangguk Oh 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 ok Kiranya elokoan ke dari perkampungan liuk soat san ceng Setelah berhenti sebentar Ia berpaling ke arah Hoa Tian Hang lalu bertanya Dan siapakah dia aku bernama Hoa Tian Hang Cugoan Hek maju selangkah ke depan Sambil menambahkan Dia adalah putra tunggal dari Hoa Goan Siu Merupakan orang penting dalam pergolakan kali ini Di air muka nenek dewa bermata buta agak berubah lalu mengangguk, tiba-tiba sambil berpaling ke arah gua bentaknya sambil menyeringai seram. Tio Senkoh, sebenarnya jago dari manakah yang ada di dalam gua? Selamanya aku si nenek buta tak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dariku, benarkah engkau hendak menanggung hutang ini? Tio Senkoh tertawa dingin. Oh oh, jadi kau si buta ingin membatas dendam atas kekalahanmu barusan. Huh, terus terang ku beritahukan kepadamu bahwa orang yang ada dalam gua itu adalah seorang jago yang maha besar, kau tak mungkin bisa menuntut balas terhadap dirinya, lebih baik catat saja hutang hari ini atas namaku oh oh. Kiranya dia sendiri pun tak tahu siapakah jago yang berada di dalam gua itu, pikir Hoa Tianhang dengan hati tercengang, orang itu pun aneh sekali, kepandaian silatnya begitu lihai tapi apa sebabnya ia tak mau unjukkan diri untuk bertemu dengan orang dalam pada itu? Secara dianggian Cugoan Hek telah menilai situasi yang sedang dihadapinya waktu itu, dia merasa ilmu silat yang dimiliki nenek buta seimbang dengan ilmu silat dari Tio Senkoh, sedang kekuatan Hoa Tianhang berdua tidak berada di bawah kepandaian para jago-jagonya, Andai kata terjadi pertarungan maka kedua belah pihak tentu akan sama-sama menderita kerugian Berpikir sampai di sana, tanpa terasa alisnya berkerut kencang, pikirnya lebih jauh, bangsa cilik si Hoa itu terluka dan keadaannya payah, sebetulnya suatu kesempatan yang bagus bagi kami untuk menghajar harimau sakit itu, sayang di dalam gua masih ada penyakit lain, Lagi pula Hoa in kalau sampai dekat tentu sukar dihadapi, sebagai orang yang licik, setelah mengetahui bahwa tiada keuntungan bagi pihaknya segera timbulah niat untuk mengundurkan diri dari tempat itu Dalam pada itu, nenek dewa bermata buta sudah berpeki keras, tubuhnya laksana kilat menerjang ke arah Tio Senkoh Rupanya nenek baju abu-abu itu sudah mengenali watak nenek buta yang selamanya menyerang tanpa memberitahu lebih dahulu itu, bambu mustikanya digetarkan lalu menyongsong di tangnya terjangan itu, sambil tertawa terbahak-bahak, serunya Hei nenek buta, asal engkau bersedia angkat sumpah berat dan berjanji mulai hari ini tak akan melakukan pembunuhan lagi memandang di atas wajah itu Aku suka mengembalikan bambu ini kepadamu dalam waktu singkat kedua belah pihak telah melangsungkan pertarungan sebanyak 20 jurus lebih Dalam keadaan dekat nenek buta itu menyerang sekenanya, baik serangan telapak, serangan jari, rendangan maupun kepalan dipergunakan semua secara kombinasi Dekat bagaikan harimau gila yang sudah teluka hal ini membuat keadaannya benar-benar mengerikan sekali Tio Sankoh sendiri berhubungan harus menggunakan senjata milik musuh yang enteng dan lunak, di mana senjata itu tidak sesuai dengan gerak ilmu silatnya Baru bertarung 20 jurus ia sudah keteter hebat dan beberapa kali terancam jiwanya Pertarungan tersebut benar-benar suatu pertarungan yang mencengangkan hati, para hadirin cuma bisa saling berpandangan sambil berdiri melongo Hoa Tianhang mengerutkan alisnya melihat keadaan itu, diam-diam pikirnya Kenapa sih sifat kekanak-kanakan pada nenek tua itu belum juga hilang? Urusan menyangkut tentang mati hidupnya, kenapa dia malahan memandannya sebagai permainan anak-anak Maka seringkali dia merasa bahwa akhir dari pertemuan besar Pok Deng Taihwe merupakan pelajaran berdarah yang ditinggalkan generasi yang lalu kepada mereka semua Ia merasa seandainya suatu saat antara golongan hitam dan golongan putih terjadi kembali pertarungan yang menentukan Maka bila golongan putih menderita kekalahan total maka semua jago dalam dunia perselatan akan musnah dengan begitu saja Maka dari itu dia mempunyai suatu perasaan sayang terhadap setiap umat bulim yang berpihak kepadanya Ketika menyaksikan Tio Senkoh memandang keselamatan juanya seperti barang mainan Timbul rasa gelisah dan khawatir dalam hati pemuda itu Sedikit pun tidak salah, belum sampai 40 jurus, tiba-tiba nenek buta itu mengumbar hawa amarahnya Ia berpekek nyaring tangan kirinya menggaet menyambar bambu mustika di tangan Tio Senkoh Sedang tangan kanannya mendadak kirim satu pukulan dahsyat ke depan Keadaan nenek buta itu benar-benar mengerikan sekali, wajahnya menyeringai seran sedang giginya Terkatup kencang, pukulan yang dilancarkan itu benar-benar mengerikan sekali Melihat keadaan tidak menguntungkan bagi dirinya Tio Senkoh segera melepaskan bambu mustika itu dan buru-buru loncat mundur ke belakang Setelah berhasil merampas kembali senjatanya Keadaan nenek buta itu bagaikan harimau tumbuh sayap Ia tertawa seram dan berseru Tio Senkoh, saat kematianmu sudah tiba Bambu mustika dari negeri Tiamtok itu menyerang bagaikan kitiran hujan badai Sekujur badan Tio Samkoh terbungkus dalam kepungan musuh Satu kali salah bertindak, posisi baik kena direbut orang dan nenek baju abu-abu itu pun terdesak di bawah angin Hal ini membuat ia jadi gelagapan dan tak berdaya mempertahankan diri Dalam waktu singkat, selapis bayangan cahaya warna hijau mendesak Tio Senkoh has mundur ke belakang berulang kali Gelak tertawa nyaring, raung gusar serta teriakan keras bercampur aduk menjadi satu Para kerabat dari kedua belah pihak sama-sama gerakan tubuhnya mendekat ke depan Cugoan Hek yang menyaksikan kemenangan berada di pihaknya jadi girang sekali Semangatnya berkobar-kobar kembali dan wajahnya berseri-seri Sebaliknya Hoa Tian Hang serta Hoa In jadi gelisah bercampur gelagapan Melihat jiwa Tio Senkoh terancam, mereka ingin maju membantu Tetapi kedua orang itu merasa sungkan untuk men kerubut berhubung ke dua belah pihak yang bertempur sama-sama udah tua Walaupun sepasang netu nenek buta itu tak bisa melihat apa-apa Namun perasaannya tajam sekali, baru saja mendekati gua itu seketika ia sudah merasa Sambil menggertak gigi dan menyeringai seram, bentaknya, Tio Senkoh, kalau bukan engkau tentulah aku yang mati Tubuhnya menerjang ke angkasa, bambu mustika menciptakan selapis bayangan hijau seluas beberapa tombak Diiringi suara desilan tajam memekikan telinga langsung menerjang ke muka Jurus awan hitam menutupi Seng Surya ini merupakan salah satu jurus membunuh yang diandalkan nenek buta Tio Senkoh yang sudah memahami keadaan lawannya bukan cuma sehari saja itu segera mengetahui akan bahaya Melihat datangnya tekanan bayangan hijau dari atas kepala, buru-buru ia tekuk pinggangnya dan menyusup ke samping Siapa tahu baru saja Tio Senkoh menekuk pinggangnya sampai separuh jalan Nenek buta itu sudah merasakan akan gerakan tersebut Ia mendengus dingin, bambu mustikanya menyapu keluar dan tiba-tiba membabat ke arah punggungnya Tio Senkoh terkesiap dalam bahaya, ia buang tubuhnya sekeras-kerasnya ke samping Ketika ujung bambu hampir mengenai tubuhnya ia sudah keburu berguling ke tanah dan melarikan diri ke samping Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata Setelah bergelinding ke samping Tio Senkoh segera loncat bangun dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun mendadak menyusup masuk ke dalam gua Nenek dewa bermata buta pasang telinga lalu siapkan tubuhkan Tetapi setelah teringat akan kelihayan orang yang berada dalam gua itu, dengan cepat dia urungkan kembali niatnya itu Pertarungan sengit yang berlangsung selama ini mendebarkan jantung setiap jago yang mengikuti jalannya pertarungan itu Setelah pertempuran meredah mereka pun damdiam hembuskan napas panjang Setelah menenangkan diri, Cugo Anhek segera berkata Sian P.O.O., musuh yang kabur tak usah dikejar Mari kita beristirahat di tepi seberang sana Nenek dewa bermata buta tertegun Tiba-tiba teriaknya dengan gusar Tio Senkoh, benarkah engkau tak berani munculkan diri Serta menjadi kura-kura yang ketakutan Baru saja perkataan itu selesai diteriakan Tiba-tiba Tio Senkoh munculkan diri kembali dari balik gua yang gelap itu Sambil membawa sebuah toya berkepala naga Dari ketukan tongkat di atas tanah Nenek buta itu tahu Kalau Tio Senkoh telah munculkan diri Ia mendengu selalu tarik napas dan mundur beberapa tombak ke belakang Setelah keluar dari gua, Tio Senkoh tancapkan toyangnya ke atas tanah Sambil menatap wajah Nenek buta itu tegurnya dingin Nenek buta, aku pun akan gunakan senjata Kau adalah seorang perempuan yang cacat Kalau kau merasa aku mencari untung dari kecacatanmu itu Lebih baik pertarungan ini tak jadi dilanjutkan Nenek buta Kau paling benci kalau ada orang menyinggung tentang cacatnya itu Meledaklah hawa amarah dalam dadanya sesudah mendengar rejekan tersebut Giginya saling beradu hingga menimbulkan gemertakan nyaring Lama sekali, ia baru bicara dengan suara dingin Anjing tua, ada keuntungan boleh kau cicipi sendiri Bila aku gagal menghancur lumatkan tubuh bangkotanmu itu Biarlah dalam penipisan yang akan datang aku tetap hidup sebagai orang cacat HMMM Kalau begitu cicipi satu ah bagaimana rasanya kempelangan Toya Bajaku ini WS dengan penuh kegusaran Tio Senkoh mengirim satu sapuan tajam ke depan Nenek buta tertawa dingin Ia menyingkir ke samping untuk lepaskan diri dari ancaman Bambu mustika digetarkan dan langsung membabat pergelangan musuh Dalam sekejap mata pertempuran sengit berkobar kembali di tengah gelanggang Kedua belah pihak saling menyerang dengan kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya Pertempuran yang berlangsung pada saat ini jauh berbeda dengan keadaan semula Setelah menderita kekalahan rasa gusar dan mendongkol dalam dada Tio Senkoh belum meredah Saat itu Toyanya diputar sedemikan rupa melancarkan serangan berantai dengan ilmu Toya Ciacin Cian Hoatnya Jurus bertemu jurus gerakan bertemu gerakan Satu gebrakan demi gebrakan berlangsung dengan teratur dan pakai aturan Kedua belah pihak sama-sama menyerang sambil bertahan Siapapun tak mau kasih peluang bagi musuhnya untuk rebut posisi baik Di tengah pertarungan sengit, tiba-tiba Tio Senkoh berteriak dengan nada dingin Nenek buta, tiga jurus lama akan ku perkenalkan kembali padamu Aku harap engkau suka memberi petunjuk Toya bajanya diputar kencang Diiringi suara dengungan nyaring segera mengirim serangan tajam ke arah depan Mendengar desiran tajam yang menderu-deru itu Nenek dewa bermata buta merasa hatinya tercekak Pikirnya, ilmu Toya yang dimiliki anjing tua ini benar-benar jauh berbeda dari keadaan dulu Rupanya waktu selama 10 tahun tidak dibuang dengan percuma Bambu mustika tiam toknya segera diputar dan menyongsong datangnya ancaman tersebut Toya baja berat dan bambu mustika enteng Seharusnya benda itu tak bisa digunakan untuk menangkis secara keras lawan keras Tetapi dibalik jurus serangan yang digunakan pada senjata bambu itu Mengandung inti sari dari ilmu Toya, ilmu pedang serta ilmu golok Seandainya Toya baja Tio Senkoh benar-benar sampai terbentur dengan senjatanya Itu berarti Nenek baju abu-abu mencari penyakit bagi diri sendiri Asal bambu itu disayat ke bawah Maka jika Tio Senkoh tidak lepas tangan Telapaknya pasti tersayat robek Bagus bentak Tio Senkoh Dikala Toya bajanya hampir membentur dengan bambu lawan Mendadak ujung Toya berputar membentuk gerakan setengah lingkar busur Lalu diiringi desiran angin tajam tiba-tiba menyapu ke arah pinggang musuh Nenek buta mengerutkan dahinya Tidak sempat lagi baginya untuk putar badan melakukan tangkisan Pada saat yang sangat kritis Ia keluarkan simpanan tenaganya yang dilatih selama puluhan tahun lamanya Tanpa menggerakan anggota badan tiba-tiba tubuhnya mundur dua depa ke belakang Serangan dari Tio Senkoh itu justru bertujuan untuk memaksa mundur musuhnya ke belakang Melihat nenek buta mundur, ia segera menerjang ke muka sambil membentak Kena ujung Toyanya tiba-tiba meluncur ke depan dan membacok batok kepala lawannya Tiga jurus ilmu Toya berantai itu merupakan suatu serangan yang mahadasyat Pada saat pihak musuh memperlihatkan titik kelemahan Karena desakan dua jurus yang pertama itulah Jurus ketiga air wong ha turun dari langit segera meluncur ke muka Bagi Tio Senkoh, gerakan tersebut merupakan suatu gerakan lanjutan yang enak dan leluasa sekali Sebaliknya bagi musuh hal itu merupakan suatu ledakan yang diluar dugaan Sekalipun musuh lihai di bawah ancaman serangan berantai ini miscaya akan meroboh atau terluka Nenek dewa bermata buta yang diteter terus secara hebat Baru saja berhasil meloloskan diri dari serangan kedua musuhnya Tiba-tiba ia merasa munculnya segulung desiran angin tajam menghajar batok kepalanya Hal ini membuat ia jadi terperanjat Buru-buru kakinya menjejak tanah loncat mundur ke belakang Sedang senjatanya sebisa mungkin melancarkan satu pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut Keadaannya ketika itu sangat berbahaya Toya baja dari Tio Somkoh bagaikan kilatan petir segera meluncur Kedepan mendesak di sisi tubuh nenek buta Asal miring beberapa dim lagi ke sebelah kiri miscaya nenek tersebut akan menemui ajalnya Atau paling sedikit terluka parah oleh hantaman Toya lawan Air muka para hadirin yang mengikuti jalannya pertempuran itu dari sisi arna berubah hebat Kemudian meledaklah tempik sorak yang gegap gempita memenuhi seluruh angkasa Tapi kesemuanya itu hanya berlangsung sebentar saja Sebab suasana tiba-tiba berubah sunyi kembali Rupanya Tio Somkoh sendiri pun tak mengira kalau nenek buta sanggup meloloskan diri dari serangan mautnya Dalam kejut dan gusarnya tiba-tiba ia melihat bambu pusaka lawan bagaikan ular berbisa sedang menyerang lambungnya Dari gusar ia jadi gembira Toya bajanya digetarkan lalu menyapu ke atas senjata lawan Adu-uh di tengah dengusan berat Bambu mustika tergesek oleh Toya bambu itu sehingga membuat pergelangan sang nenek buta jadi tergetar keras Senjatanya hampir saja terlepas dari cekalan Dalam gugup dan gelagapannya buru-buru ia perkencang cekatannya Sementara seng badan termakan oleh tenaga dorongan lawan seketika terpelanting dan roboh terjengkang ke atas tanah Tio Senkoh cepat memburu ke depan Tapi para jago dari perkumpulan Hong Ibu ia keburu bertindak Di tengah bentakan keras masing-masing orang mendorong telapaknya ke depan melancarkan satu pukulan dasyat Pada dasarnya tenaga dalam yang dimiliki cucuan kek cukup ampuh Ditambah pula bantuan dari jago-jago lainnya Angin pukulan yang mahadasyat segera menyapu ke depan menerbangkan batu dan pasir Tio Senkoh tak berani pandang enteng kelihayan lawannya Buru-buru ia loncat ke belakang dan mundur sejauh beberapa tombak dari tempat semula Menggunakan kesempatan itu Nenek Buta segera meloncat bangun Kepada Tio Senkoh serunya ketus Ayo maju Kita tak usah menunggu pertemuan Kian Tio Taiwe lagi Ini hari juga harus kita tentukan siapa yang lebih tangguh di antara kita berdua Kalau bukan kau yang mati akulah yang modar Tio Senkoh tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 sungguh beruntung sekali Ini hari aku harus kalah dalam keadaan keledai malas berguling Dan kau pun harus menelan kekalahan dalam keadaan anjing rakus menyikat kotoran Keadaan kita setali tiga uang Rupanya kita memang berdua punya jodoh Toyanya diputar dan sekali lagi menerjang ke depan Tapi, mendadak ia hentikan gerakan tubuhnya dan berpaling ke arah seberang Melihat kejadian itu semua orang ikut berpaling Terlihatlah belasan sosok bayangan manusia dengan cepatnya sedang bergerak menuju ke tempat kejadian Nenek Buta tak tahu duduk perkara yang sebenarnya Melihat musuhnya tidak jadi menyerang Dengan gusar ia berteriak Nenek Sitio, kalau engka segan untuk mulai Akulah yang akan turun tangan lebih dahulu Sian Peo tunggu sebentar terdengar Cugoan Hek berteriak dengan ada kegirangan Cong Tengki kita telah datang dalam pada itu Belasan sosok bayangan manusia tadi telah loncat naik di atas jembatan batu dan meluncur datang Hoa Tianhang sekalian segera dapat melihat bahwa orang yang berjalan di paling depan bukan lain adalah Jin Hian ketua dari perkumpulan Hong Im Hui Yee Di belakangnya mengikuti coban Kui serta sepuluh orang pengawal golok emas Sungguh cepat gerakan tubuh Jin Hian Setelah tiba di gelanggang ia sapu sekejap sekeliling tempat itu dengan pandangan terajam Lalu setelah melirik pula ke arah gua karang Ujarnya kepada nenek dewa bermata buta sambil tertawa Sian Peo, sejak kapan engkau datang terimalah salam dari aku orang si Jin Nenek buta membalas hormat dan menjawab Pagi tadi aku baru tiba Sudah lama pertarungan berlangsung namun tiada hasil apapun Aai hanya merusak pamer Hong Im Hui Yee saja Haaah, 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 Jin Hian tertawa nyaring Tio Lotai terkenal sebagai jago lihai dalam dunia peralatan yang sudah tersohor sejak 60 tahun berselang Bila Sian Peo ingin rebut kemenangan tentu saja harus bertempur 3-500 jurus Banyaknya Tio Senkoh mendengar perkataan itu Dengan alis berkerut segera menyindir Haaah, 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 Jin Hian Aku lihat engkau baru termasuk manusia tak berguna Sungguh tak nyana seorang ketua dari perkumpulan Hong Im Hui Yee Pandainya cuma jilat pantat orang belaka Huuu rupanya aku sudah salah melihat airmu Kajin Hian berubah hebat Tapi sebentar kemudian telah pulih seperti sedia kala Katanya sambil tertawa hambar Tio Lotai, engkau terlalu tinggi memandang diriku Siapa yang memandang tinggi dirimu? HMM engkau berkata bahwa namaku sudah tersohor di kolong langit sejak 60 tahun berselang Bukankah itu berarti bahwa kau sedang menjilat pantatku? Kemudian kau mengatakan kepada nenek buta itu bahwa untuk mengalahkan aku Maka paling sedikit harus bergebrak 3-500 jurus Lalu bagaimana kalau 7-900 jurus? Cukup bukan? Haaah, haaah, bukankah engkau sedang menjilat pantatnya si nenek buta Jin Hian Sama sekali tidak memberi komentar Dengan tenang ia dengarkan perkataan orang hingga selesai Kemudian sambil tersenyum memberi hormat kepada Hoa Tian Hang Sambil tegulnya Hoa Loot, kau terluka di tangan siapa? Hoa Tian Hang balas memberi hormat dan menjawab Oh, aku terluka di tangan iman tua dari Tong Tian kau Hanya luka luar saja dan kau tak usah khawatir Jin Hian tertawa Setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu ujarnya Looji, di tempat ini kecuali hadir beberapa orang sahabat Apakah masih ada orang lain tuh? Dalam gua masih ada seorang jago lihai Jawab cugoan Hek sambil menuding ke arah gua karang di atas bukit Siapakah jago lihai itu? Siaw Teh sendiri pun kurang tahu Jin Hian mengerutkan dahinya Dengan sorot metu yang tajam bagaikan pisau belati Ia tatap wajah Hoa Tian Hang Lalu tegurnya dengan suara berat Hoa Loot, ada satu pertanyaan hendak kuajukan kepadamu Apakah putri Pek Siaw Tian yaitu Pek Soh Gie bersembunyi di dalam gua karang itu Hoa Tian Hang tertegun Pikirnya, Pek Soh Gie terperangkap dalam istana Nyetong Tian kau Aku harus tutup rahasia ini Ataukah menyiarkannya secara luas sebelum dia sempat menjawab Dengan nada dingin Jin Hian telah berkata kembali Hoa Loot, putra ku Jin Bong mati secara mengenaskan di tangan Pek Soh Gie Budak terkutuk itu, orang lain tak tahu Engkau toh menyaksikan dengan macu kepala sendiri Jian Teng I Jangan berkata begitu teriak seng pemuda dengan alis berkerut Meskipun aku saksikan dengan macu kepala sendiri Tetapi setelah aku berjumpa dengan Pek Soh Gie maka terasalah olahku Bahwa raut wajah mereka meskipun mirip akan tetapi sifatnya jauh berbeda Kita tak boleh mencampur baurkan antara soal yang satu dengan soal yang lain Jin Hian tertawa dingin HMM, rupanya Hoa Loot memang membela Pek Soh Gie mati-matian Tidak aneh kalau Loot begitu tega menggunakan Carrie yang keji untuk menghukum mati beberapa orang saudara Kami aku bukan seorang manusia yang suka pipi licin Semua perkataan dan perbuatan berani dibuka secara umum Sedang mengenai ketiga orang saudara itu Ia berhenti sebentar lalu menghela nafas panjang Sambungnya, mereka memang musnah di tanganku Bila Chong Tengki tak rela aku pun tak dapat berbuat apa-apa HMM Jin Hian tertawa dingin Bagaimanapun Hoa Loot toh pernah bergaul selama beberapa hari dengan para saudara dari Hang Im Wiyie Sekalipun tidak memandang muka Buddha seharumnya Kalau Loot memberi muka kepada Kuhoa Inja di jengkel ketika dilihatnya Orang itu menegur majikan mudanya terus-menerus dengan hati gusar selanya Bertempur di gelanggang tak bisa dihindari terluka atau mati Buru-buru Hoa Tian Hang ulapkan tangannya mencegah Hoa In bicara lebih jauh Katanya sambil tertawa Chong Tengki, engkau tahu bukan bahwa aku bukan seorang manusia yang suka membunuh Tetapi bila anak panah sudah di atas busur Bagaimanapun juga terpaksa harus dilepaskan Karena itu harap Tengki suka memakluminya HMM Pek Soh Gie saat ini berada di mana? Apakah Hoa Loot suka memberitahukan kepada Kuhoa 35 Pek Soh Gie hanya seorang gadis mada yang tak tahu urusan Sedang Tengki bermaksud jelek terhadapnya Kalau ku beritahukan jejaknya kepadamu Bukankah kawan bulim akan mencertawakan diriku setelah berhenti sebentar Tambahnya dengan lantang Cuma aku berani menegaskan bahwa Pembunuh putramu bukanlah Pek Soh Gie Karena itu aku setuju untuk mempertemukan Chong Tengki dengan gadis itu Tertegun hati Jin Hian mendengar perkataan itu Serunya, aku orang si Jin merasa kagum dengan pendapatmu yang tinggi Tolong tanya sekarang Pek Soh Gie ada di mana? Pek Soh Gie telah ditawan Tian Ik Chu dan sekarang dikurung dalam isana yang simpian Bila Chong Tengki ingin menjumpai dirinya aku rasa lebih baik Kekrundingkan saja dengan Tian Ik Chu Hoa Lo Ote Aku tidak percaya dengan perkataanmu itu Seru Jin Hian sambil menggeleng Semua perkataanku diucapkan sejujurnya Kalau Chong Tengki tidak percaya Aku pun tak bisa berbuat apa-apa Jin Hian tertawa seram Hoa Lo Ote Sewaktu pihak Hang Im Wie hendak menangkap Pek Soh Gie Kau selalu menghalangi bahkan membunuh orang Sebaliknya waktu Tong Tian Kau menangkap gadis itu Mengapa kau lepas tangan pertanyaan ini seketika membungkam Hoa Tian Hong Matanya terbelalak dan mulutnya melongo Untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu apa yang mesti dijawab Melihat majikan mudanya malu Hoa In tidak terima Dengan gusar serunya Kami memang suka mencampuri urusan orang Kalau siapa merasa tidak puas boleh kari aku orang si Hoa Untuk bikin perhitungan Jin Hian mendengus dingin Ia tidak peduli ucapan orang Sorot matanya yang tajam tetap menatap wajah Hoa Tian Hong tanpa berkedip Tiba-tiba Hoa Tian Hong tertawa nyaring Ujarnya, ketua Jin Engkau tak usah terlalu mendesak orang Sewaktu Tian Ik Chu menangkap Pek Soh Gie Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dirinya Sayang kepandaian silatku tak becu sehingga aku sendiri pun malah kena tangkap sebagai orang yang jujur Ia tak ingin membohongi musuhnya Dan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya Kejadian yang memalukan tentang diri pun diucapkan keluar Sorot matanya Jin Hian berkilat Ia melirik sekejap luka pada dada dan kakinya Lalu berpikir, ditinjau dari badannya yang berpelepotan darah serta mukanya yang lesu Jelas baru saja ia langsungkan pertarungan berdarah Rupanya apa yang dia katakan bukan kata-kata yang bohong Ia jadi setengah percaya setengah tidak Dengan nada dingin ujarnya kembali Kalau benar Hoa Lote ditangkap bersama-sama Pek Soh Gie Dan sekarang Lote berhasil lolos dari bahaya sedang Pek Soh Gie masih berada di Dalam sarang harimau Apakah engkau tidak merasa khawatir kami toh berkenalan hanya secara tidak disengaja dan menolong Karena kebetulan kutemui kejadian tersebut Sekarang dalam kenyataan kau tak mampu memberi penolongan Kalau tidak ditinggal masa disuruh urus terus Perduli amat aku khawatir atau tidak Jin Hian tertawa hambar Tiba-tiba sambil melirik ke arah Goa Karang ujarnya kembali Lote menurut anggapanmu Mungkinkah Pek Soh Gie mendapat pertolongan dari seseorang Seperti halnya dengan Lote dan kemudian disembunyikan di dalam Goa Karang ini Mula-mula Hoa Tian Hang tertegun Kemudian pikirnya lebih jauh Tua bangka ini memang banyak menaruh curiga berpikir demikian Lantas tertawa, jawabnya Aku pun mempunyai kecurigaan tersebut Saya yang tak mampu memasuki Goa tersebut Untuk melakukan pemeriksaan HMM Bangsa Cilik Terdengar Tio Semkoh memaki dengan nada ketus Jin Hian Angkat kepala dan laksana kilat memandang sekejap ke arahnya Kemudian berjalan menuju ke mulut Goa Melihat ketuanya mendekati mulut Goa tersebut Dengan cepat Cugoan He loncat maju ke depan menghalangi jalan perginya Peristiwa pingsannya Ninek Bermata butat terhantam oleh pukulan dari Goa pun segera dilaporkan kepada ketuanya Air muka Jin Hian berubah hebat setelah mendengar laporan itu Serunya, oh oh oh, ternyata disini ada seorang jago lihai sedang bersembunyi Kita tak boleh bertindak kurang ajar biji matanya berputar Menyapu sekejap para jago yang hadir di tempat itu Kemudian kepada Cobun Kui yang berada di sampingnya Ia berkata, engkau pergilah kesana dan mohonlah bertamu Coba kita lihat jago lihai dari manakah yang berdiam disini Kalau dia adalah seorang Bu IIM Chiampue maka katakanlah Nenek Dewa Bermata Buta Serta Jin Hian dari perkumpulan Hong Im Hue mohon bertemu Cobun Kui memberi hormat Setelah memberi tanda kepada pengawal pribadi Golok emas yang berada di sisnya Dua orang segera tampil ke depan Mereka bertiga pun segera berjalan mendekati Goa Karang tersebut Bayangan manusia berkelebat lewat Tiba-tiba Tio Senkoh menghadang di depan mulut Goa Tongkat Disiapkan di tangan sedang mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Sepasang alis Cabun Kui langsung berkerut Sambil memberi hormat Tegurnya, Tio Lotai Mohon tanya engkau ada petunjuk apa? Goa ini jauh lebih seram daripada sarang nagia harimau Apakah engkau tidak takut mati teguh Tio Senkoh dengan dingin? Terima kasih atas petunjukmu Atas perintah atasanku Aku disuruh datang kemari untuk mohon bertemu dengan Ciam Pue dalam gua Sekalipun badan harus hancur Aku tak akan ambil peduli Habis berkata segera ia melanjutkan Kembali langkahnya menuju ke depan Kembali tiba-tiba Tio Senkoh membentak keras Samli satu ayunkan telapak tangannya Segulung angin pukulan yang maha dasyat Segera memancar keluar diiringi deruan angin yang tajam dan dasyat Cobun Pui serta dua orang pengawal pribadi golok emas yang berada di belakang segera mundur sejauh 7-8 dipadari tempat semula Senjata tajam segera diloloskan keluar dan untuk kedua kalinya mereka menerjang maju ke depan Hei, sebenarnya apa yang hendak kalian lakukan? Bentak Tio Senkoh dengan gusar Cobun Pui tertegun dan segera menghentikan langkahnya kurang lebih 45 dipadari hadapan perempuan itu Ia menjawab, aku mendapat perintah dari atasanku untuk mohon bertemu dengan pemilik gua Itu, jika Tio Lotai tidak menyingkir lagi Jangan salahkan kalau aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi Tio Senkoh melotot besar Sambil langgurkan tangannya ia berseru Kalau memang kalian benda berkunjung secara hormat Bawa kemari kartu nama kalian Cobun Pui tahu bahwa ia hanya mempersulit dirinya Tapi dia pun tabu bahwa nenek itu tidak mudah dilayani Maka sambil tetap menyabarkan diri jawabnya Karena di dalam melakukan perjalanan Maka kami tidak membawa serta kartu nama Setelah bertemu dengan pemilik gua ini Aku pasti mohon maaf Haaah, haaah, itu sih tak perlu aku Si nenek tua adalah pemilik gua ini Ada urusan apa engkau mencari aku di angdian Cobun Pui merasa amat gusar Sumpahnya di dalam hati, nenek busuk Modarlah secepatnya Berani benar engkau permainkan diriku Pergelangan digetarkan Dari punggung golok segera memancar keluar suara Dentingan yang amat nyaring Inilah kod rahasia dari para pengawal Satu pribadi golok emas Perbedaan suaranya amat banyak Dan masing-masing mengandung maksud yang saling berbeda Orang lain tidak merasa Tapi para pengawal pribadi golok emas Hapal di luar kepala Maju mundurnya semua mengikuti tanda tersebut Tampaklah dua orang pengawal yang berada di belakang Segera maju ke depan dan berdiri sejajar dengan cobun kui Tiga golok besar bersama-sama digetarkan dan membacok ke muka Angin desiran tajam menderu-deru Dalam waktu singkat tubuh mereka dilindungi oleh cahaya Golok langsung menerjang masuk ke dalam gua Tio Senkoh sebagai seorang jago yang sangat lihai Tentu saja tidak pandang sebelah mata pun terhadap ketiga orang itu Menanti golok emas sudah hampir mendekati tubuhnya Dia baru mendengus dingin Toyanya diputar dan menyongsong datangnya ancaman tersebut Traaang-traaang di tengah Dentingan nyaring Ketiga bacokan golok emas itu bersarang di atas Toya baja semua Begitu kerasnya bentrokan tersebut membuat lengan cobun kui bertiga jadi sakit Linu dan kaku sekali Himpir saja goloknya terlepas dari tangan Dengan tak bisa dibendung lagi Dua orang pengawal itu tergetar mundur beberapa langkah ke belakang Sedangkan cobun kui yang tenaga dalamnya jauh lebih sempurna dari dua orang Anak buahnya hanya merasakan tubuhnya bergetar keras Di atas permukaan tanah di mana ia terpijak muncullah sebuah telapak kaki yang tajam dan nyata sekali Cabun KM adalah pemimpin dari 40 pengawal pribadi golok emas Sebagai seorang jago yang berpengalaman dan bertanggung jawab atas keselamatan segenap Anak buahnya tentu saja bukan Manusia sembarangan, setelah berhasil menegakkan tubuhnya sambil putar golok Ia menerjang kembali ke arah depan Dempingan nyaring mengema di angkasa Delapan orang pengawal pribadi golok emas yang selama ini berdiri di belakang Jin Hian Mendadak menerjang ke arah Tio Sen Koh dengan gencarnya Tio Sen Koh teramat gusar Sebenarnya ia tak sudi bertempur melawan beberapa orang itu Tetapi setelah dilihatnya empat bilah golok besar dengan memancarkan cahaya yang menyilaukan Mati menerjang datang terpaksa dia angkat toyanya untuk menangkis Sereet 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 empat bilah golok memisahkan diri Dua orang loncat ke samping kiri dua lainnya ke kanan Sementara empat orang yang menerjang datang dari belakang dengan cepat mengisi kekosongan tersebut Cahaya golok berkilauan dan mereka menyerang pinggang perempuan tersebut Kegusaran Tio Sen Koh memuncak Toya bajanya ditekan ke bawah lalu menyapu ke belakang Kawanan pengawal pribadi golok emas adalah jago-jago yang terlatih Bukan saja ilmu golok mereka amat sempurna Kepandaian dalam bekerja sama pun amat tinggi Baru saja Tio Sen Koh putar toyanya menyapu ke belakang Empat orang yang menyerang dari belakang telah mengundurkan diri kembali ke arah belakang Sementara empat orang di kiri kanannya bersama-sama membentak keras Cahaya golok memancar keempat penjuru dan laksana kilat mereka menerjang kembali ke depan Kali ini tempat yang diarah keempat bilah golok emas itu berbeda satu sama lainnya Andai kata Tio Sen Koh tidak berusaha mundur ke belakang Maka satu-satunya jalan adalah maju ke depan sambil balas melancarkan serangan Atau dengan keras lawan keras ia tangkis semua serangan tadi Tio Sen Koh adalah seorang jago kawakan Ibaratnya jauh makin tua makin pedas Berada di depan mata prajurit-prajurit tak bernama Tentu saja ia tak sudi mengundurkan diri ke dalam gua Ia mendengus dingin Toya bajanya bagaikan amukan ombak dasyat segera berputar kencang Dalam sekejap matlah, tujuh-delapan juru sudah lewat Kedelapan orang pengawal pribadi golok emas itu maju mundur melancarkan serangan secara bergilir Sedang Tio Sen Koh dengan gagah beraninya memutar Toya ke sana kemari disertai deruan angin yang tajam Tanpa sadar ia semakin jauh tinggalkan mulut gua dan terjerumus ke dalam kepungan delapan orang jago Walaupun Tio Sen Koh adalah salah seorang jago lihai dalam dunia persilatan Tetapi kawanan pengawal pribadi golok emas itu pun merupakan jago-jago lihai Apalagi kerja sama mereka boleh dibilang luar biasa sekali, jika dia ingin menumpas mereka dalam keja empat jurus tentu saja merupakan suatu hal yang sulit Dengan tenang Cobun Kui berdiri di samping arena, menanti Tio Sen Koh sudah jauh tinggalkan gua dan tak mungkin balik lagi dalam waktu singkat Ia segera memanggil dua orang anak buahnya dan bersama-sama masuk ke dalam gua karang Walaupun Tio Sen Koh tak mampu menangkan musuh-musuhnya, tapi ia masih punya sisa tenaga untuk memperhatikan situasi di sekeliling tempat itu Tak kala dilihatnya Cobun Kui akan masuk ke dalam gua, dengan penuh kegusaran dia segera membentak Budak cilik, jaga mulut gua itu baik-baik dia sedang panggil aku pikir Hoa Tian Hang tertegun, tanpa pikir panjang segera ia menghadang di mulut gua Cobun Kui jadi amat gusar, bentaknya, Hoa Kongcu, apakah Hengka sudah ambil keputusan untuk bentrok dengan perkumpulan Hong Imwia kami Sebelum pemuda itu sempat menjawab, Tio Sen Koh telah berteriak kembali dengan suara lantang Budak cilik kalau mereka sampai berhasil masuk ke dalam gua, lebih baik engkau gorok leher bunuh diri di depan mulut gua Hoa Tian Hang tak perah menyangka kalau urusan begitu serius, tetapi setelah teringat bahwa orang yang memberi perintah adalah angkatan yang lebih tua daripada dirinya Ia tak berani menampik Dalam pada itu terdengar Cobun Kui sambil tertawa telah berkata lagi, Hoa Kongcu, bagaimana keputusanmu? Mau menyingkirkan dari sini atau tidak antara aku dengan ketua kalian pernah terjalin hubungan sahabat, pernah terjadi pula suatu kesalahan pahaman, mau bentrok atau tidak terserah pada penilaian ketua jin sendiri Bila boheng masih teringat dengan hubungan kita maka aku harap kau tak usah masuk ke dalam gua ini lagi Perintah atasan tak dapat dibantah, terpaksa aku harus menyalahi dirimu Seru Cobun Kui kemudian, goloknya diputar dan segera membaco ke depan Saat ini Hoa Tianhang hanya memakai pakaian dalam, dadanya sudah dibalut oleh kain, darah yang merah dan racun yang hitam ditambah keringat yang kuning menodai seluruh badan, air mukanya pucat karena kehabisan darah dan kehabisan tenaga, rambutnya kusut hingga keadaannya nampak mengenaskan sekali Meskipun Cobun Kui tahu bahwa Hoa Tianhang sangat lihai, tetapi setelah menyaksikan keadaannya yang begitu mengenaskan dan kegagahannya tempoh hari sudah tak terlihat lagi, timbulah perasaan pandang rendah musuhnya Begitu turun tangan, goloknya segera diputar melancarkan serangan berantai yang bertuwi-tubi, hawa Pembunuhan menyelimuti seluruh hangkasa, sedang dua orang rekannya pun segera mengikuti jejak pemimpinnya dan menyerang pula dengan sepenuh tenaga Menyaksikan datangnya serangan yang begitu dasyat, diam-diam Hoa Tianhang merasa amat terperanjat, buru-buru ia mengeigus ke samping dan mundur setengah langkah ke dalam gua Tangan kirinya diputar melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan serangan ini ditujukan ke arah jago yang ada di sebelah kanan Maksudnya adalah untuk melindungi diri di samping menghalangi musuhnya menerjang masuk ke dalam gua Tapi sayang tenaga dalamnya sudah lemah dan serangan kun siuh citao tersebut tak dapat mewujudkan kehebatan seperti dahulu lagi Cabun kui yang melihat keadaannya, jadi sangat girang Dia menerjang maju ke depan goloknya dipatahkan di tengah jalan dan segera berganti jurus Secara tiba-tiba ia menyerang kembali ke depan Hati-hati di belakang, tiba-tiba Jin Hian membentak keras Belum habis ia berkata, Hoa In bagaikan sukna gentayangan telah menerjang ke depan Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepasang telapaknya diputar berbareng menyerang Cabun kui serta orang yang berada di sebelah kiri itu Sejak Hoa Tianhang menderita luka parah, Hoa In selalu uring-uringan dan merasa tak senang hati Ketika melihat Cabun kui berniat membinasakan majikan mudanya Nafsu membunuh dalam hati Hoa In pun ikut bergelora Serangan yang kemudian dilancarkan bukan saja cepat bahkan dasyat sekali Boleh dibilang baru pertama kali ini dia melancarkan serangan dengan nafsu membunuh yang amat hebat Pada saat yang bersamaan Jin Hian siap memberi pertolongan Tapi Nenek Dewa bermata buta sudah meluncur ke depan sambil mementak gusar Serahkan orang ini kepada ku semua peristiwa itu berlangsung pada saat yang bersamaan Hanya saja Hoa In bertindak lebih dahulu Sedang Nenek Buta berhadang jalan perginya oleh Tio Semko sekalian Maka ketika ia tiba di gelanggang keadaan sudah terlambat Dengan serangan dasyat yang dilancarkan Hoa In dalam keadaan gusar bisa dibayangkan sampai dimanakah kehebatannya Apalagi yang diserang adalah manusia sebangsa Cabun kui sekalian Dengusan berat bergema memecahkan kesunyian Cabun kui serta orang yang ada di sebelah kiri segera terpukul mental sejauh beberapa tombak dari tempat semula Ketika jatuh ke tanah mereka tak berkutik lagi Pria yang ada di sebelah kanan jadi bergidik hatinya ketika merasa datangnya desiran tajam dari arah belakang Karena terperanjat gerakan serangan yang dilancarkan pun agak terlambat Dengan jitu sekali pukulan telapak kiri dari Hoa Tian Hang segera Bersarang di atas bahunya membuat ia jatuh terjengkang di atas tanah Menunggu suasana di sini telah tenang kembali Nenek Dewa Mat Lebuta baru tiba di tempat tujuan Bambu mustikanya langsung berkelebat memancarkan bayangan hijau dan langsung mengurung tubuh Hoa En Siaw Kuan Jin mundur seru Hoa En dengan gelisah Setelah mendesak mundur Hoa Tian Hang ke dalam gua Pelayan tua itu baru mendorong telapaknya ke depan mengirim sebuah pukulan dengan ilmu saw yang cengki Belua A'a meledakan dasyat bergeletar di angkasa Ketika bawa pukulan saw yang cengki bentrok dengan hawa pukulan yang dipancarkan lewat bambu mustika Nenek Buta Tubuh Hoa In segera terdorong mundur ke belakang dengan badan tergoncang keras Sedangkan Nenek Buta itu sendiri pun terhajar rontok ke atas tanah Suasana hening untuk beberapa saat lamanya Tiba-tiba Nenek Buta menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak Suaranya melengking bagaikan jeritan kuntilanak Teriaknya, oh oh, ho oh oh, rupanya saw yang cengki Kepandaian andalan dari Hoa Goan Siu pun masih tertinggal di kolong langit Kalau engkau kenal saw yang cengki, tentu tahu bukan sampai dimanakah kelihayan dari to ayamu HMMM Kepandaian silat dari Hoa Goan Siu segera akan lenyap dari atas permukaan bumi Sambil putar bambu pusaka dari negeri tiantoknya Ia menerjang kembali ke depan Hoa In menjengek sinis Sepasang telapaknya berputar menyongsong kedatangan lawan dalam waktu singkat Suatu pertarungan sengit pun segera berlangsung Tio Sen Koh yang melihat rekannya sudah terlibat dalam pertarungan yang amat sengit Tanpa terasa semangat tempurnya berkobar Daya tekanan yang dipancarkan dari Toya Bajap pun berlipat ganda Memaksa delapan orang pengawal pribadi golok emas yang mengepung dirinya jadi kacau balau dan terdesak hebat Diam-diam Jin Hian meninjau sebentar pertarungan yang berlangsung di dua sektor Mendadak ia membisikkan sesuatu kepada Chu Goan Hek di susul orang si Chu itu Dengan membawa belasan orang segera berjaga-jaga di luar kepungan terhadap Tio Sen Koh Sementara Jin Hian sendiri melayang ke sisi gua dan dari situ dia membayangi nenek buta yang sedang bertempur Hoa In berdiri gagah di depan gua Sepasang telapaknya menarik ke sana kemari melayani serangan-serangan gencar dari bambu mustika milik nenek buta Ketika dilihatnya Jin Hian membayangi di sana Penjagaan semakin ketat dan ia sama sekali tak bergeser dari tempat semula Tindakannya membuat mulut gua ini benar-benar hebat sekali Akibatnya, bukan saja nenek buta tak mampu mendesak mundur dirinya Jin Hian tak dapat turut campur bahwa Hoa Tian Hang pun tak mampu keluar dari gua itu Beberapa saat kemudian pertarungan yang berlangsung di kedua sektor itu berubah makin sengit dan bahaya Tio Sen Koh bertambah gusar ketika dilihatnya ada serombongan musuh Membayangi pula dirinya dari luar kepungan Serangan yang dilancarkan semakin gencar dan ancaman-ancaman pun makin berbahaya Hoa Tian Hang yang menonton jalannya pertarungan itu dari dalam gua Diam dan merasakan pula situasi yang makin berbahaya Pikirnya, pihak lawan berjumlah banyak sedang pihak kami hanya ada dua orang yang mampu melangsungkan pertarungan Jika pertempuran ini dilanjutkan lebih jauh maka keadaan tidak menguntungkan pasti akan terjatuh pada pihakku Jika Hoa Tian sampai kalah maka Jan Hian pasti akan menerjang masuk ke dalam gua ini Bukankah dalam gua ada jago lihai? Kenapa ia tak mau unjukkan diri sebaliknya malah takut ada musuh masuk ke dalam gua? Sungguh aneh, ingin sekali pemuda itu masuk ke dalam gua untuk melakukan penyelidikan Tapi dia takut Hoa Tian tak mampu mempertahankan diri Untuk beberapa saat lamanya ia jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya Hoa Tian adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalaman Ia tahu situasi tidak menguntungkan bagi pihaknya Setelah berpikir sebentar ujarnya dengan nada serius Sio Kuan Jin, masuklah ke dalam dan lihatlah keadaan dalam gua itu Tapi kau harus berhati-hati dan jangan terlalu memaksa diri Hoa Tian Hang termenung dan berpikir sebentar Ia merasa bahwa pertarungan ini jelas tidak menguntungkan bagi pihaknya Kalau tidak melihat-lihat dalam gua memang tiada jalan lain Maka ia segera ambil keputusan dan putar badan masuk ke dalam gua Suasana dalam gua itu gelap sekali Hoa Tian Hang yang sedang bingung sama sekali tidak berniat memikirkan persoalan ini Dengan mata melotot besar ia masuk ke dalam Beberapa saat kemudian ia merasa suasana gelap menyelimut di tempat itu bertambah tebal Sehingga lima jari sendiri pun tak dapat dilihat Bahkan secara lapat-lapat hidungnya mencium bau belerang dan gas yang amat menusuk penciuman Pada saat itulah, mendadak dari dalam ruangan gua berkumandang datang suara pembicaraan dari seorang perempuan Seng Ji, majulah empat lima langkah lagi kemudian loncatlah ke depan Tapi kau harus melompat sejauh dua tombak Seng Ji adalah nama kecil Hoa Tian Hang Hanya ibunya yang manggil dia dengan sebutan tersebut Maka setelah mendengar panggilan itu dia berdiri tertegun Saat itulah bau gas yang tebal menyerang ke dalam hidung membuat dadanya sesak dan hampir saja ia jatuh tak sadarkan diri Buru-buru ia tutup semua pernapasan dan menenangkan hatinya lalu maju lima langkah ke depan Ia merasa jalan yang dilalui semakin menjorok ke bawah Maka sambil menutup mulut luka di dadanya dengan tangan ia melompat ke arah depan Menanti ia menginjak kembali di atas permukaan tanah Terasa olehnya suasana di tempat itu meskipin masih gelap tapi jauh lebih terang dari keadaan semula Menanti ia menengok ke belakang maka tampaklah segumpal asap hitam mengepul dari atas tanah dan membubung ke langit-langit gua Suara pertarungan di luar gua masih kedengaran jelas Pemuda itu pusatkan semua perhatiannya dan meneruskan perjalanan ke depan Kurang lebih 20 tombak kemudian terlihatlah seseorang sedang duduk bersila di sebelah depan Ia berdiri terbelalak dengan mulut melongo sekuat tenaga ia berusaha memandang ke dalam Tapi karena suasana yang gelap maka tak ada yang terlihat olehnya Sesaat kemudian ia maju kembali ke depan tegurnya Siapakah hengkau? Apakah hengkau masih duduk bersama di orang itu tetap duduk bersila di atas tanah tanpa bergerak barang sedikit pun Juga tidak menjawab pertanyaannya Hoa Tianhang berjalan maju makin ke depan Tiba-tiba dia merasa potongan badan orang itu seperti dikenal olehnya Ketika diperhatikan lebih seksama mendadak hatinya bergetar keras dan hampir saja jatuhnya terlepas dari tempatnya Siapakah kau? Apakah ibu orang itu tetap duduk tak berkutik di tempat semula Mulutnya tetap membungkam dan keadaannya tidak jauh berbeda dengan patung arca Pemuda itu membelalakan matanya dan memperhatikan orang itu dengan lebih seksama lagi Ia melihat orang itu mempunyai rambut yang panjang dan digulung menjadi sanggul Mukanya persegi dan raut wajahnya mirip sekali dengan muka ibunya Tiba-tiba perempuan itu membuka matanya dan memandang ke arah pemuda itu dengan mata melotot Kemudian berkata, aku adalah ibumu, aku tak bisa banyak bicara dan jangan ribut Hoa Tianhong Seketika merasakan darah panah dalam dadanya bergolak keras dengan gelagapan ia berseru Ibu, apa yang sedangkan lakukan? Sedang melatih lemu Kenapa suaramu berubah kiranya perempuan ini adalah ibu kandung Hoa Tianhong Isteri dari Hoa Goansiu yang tersohor sebagai Hoa Hoa Tianhong, sekarang ia sedang duduk bersilah di atas tanah dengan tubuh sama sekali tak berkutik Setelah membuka matanya tadi sekarang ia meram kembali Isteri dari Hoa Tianhong